Pemeliharaan bendungan penting dilakukan agar terjaga fungsi utamanya sebagai konservasi air. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono saat meninjau bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten, Kamis 16 Juni. Melalui program operasi dan pemeliharaan, OP, agar dilakukan terus pemeliharaan baik pada tubuh bendungan, maupun sampai ke bagian yang detail seperti pemeliharaan bangunan lewat pengecatan ulang, pemeliharaan pagar dan lainnya, kata Menteri Basuki. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga berpesan kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian agar terus memperhatikan persoalan Nceng Gondok dalam pemeliharaan bendungan untuk menjaga fungsi sebagai tampungan air. Bendungan Sindang Heula diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 dan telah difungsikan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kapasitas tampung 9,3 juta meter kubik, bendungan ini dapat memberikan manfaat irigasi bagi 1.280 hektare sawah diserang.